Intro 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 Halo sayang, aku udah beres kerja nih Kamu dimana? Sayang, aku minta maaf ya Aku kayaknya gak bisa jembut kamu deh Hah? Kamu bisa jembut aku? Intro Loh, tapi kan hari ini kita harus ke butiknya Mbak Mona Kamu lupa? Ya, aku inget kok Intro Ya, terus kalo inget Kenapa kok kamu gak bisa sayang? Aku seris loh, aku lagi gak bercanda Enggak sayang, aku Ada meeting sama orang, penting Urusan apa sih? Urusan apa yang lebih penting Daripada persiapan lamaran kita? Iya masalahnya, aku ada meeting dadah kan sayang Jadinya ya aku minta maaf untuk gak bisa jembut kamu Iya Baju ke bayaku gimana? Terus aku gimana ke butik Mbak Mona nya? Iya, yaa Maksud aku ya Apa? Atur reschedule baru aja gitu Hah? Reschedule lagi? Iya gak mungkin dong Sayang denger ya Ini kita udah reschedule berulang-ulang sama Mbak Mona Oke Kalo misalkan reschedule terus Kapan jadinya kebayang aku? Iya sayang Aku mohon banget pengertian kamu ya sayang ya Gini ya Aku sibuk kerja Kamu sibuk kerja Aku udah bela-belain loh Buat izin dari kantor Oke Walaupun deadline aku mepet banget Tapi aku bela-belain kamu Kok gak bisa sih ngebela-belain aku? Yaudah Gimana kalo misalkan Aku yang telepon Mbak Mona aja Untuk minta reschedule Gak usah Kalo misalkan kamu gak bisa Aku aja yang pergi sendiri Yaudah kalo kayak gitu kan enak Kamu bisa pergi sendiri Yaudah kalo kayak gitu semuanya clear kan? Gak sel Ini ngelamaran gue doang Apa kedua sih? Halo Mbak Mona Sudah sampe dimana nih? Aku udah stand by loh di butik Oh iya iya Ini udah mau jalan kok Mbak Tunggu ya Oke aku tunggu ya Cepetan loh Mbak Iya baik Oh iya Gua harus pesen ojek online Oke Ya mbak Lila Lila Iya pak Lila Kamu tau kan saya ini menaruh harapan besar sama kamu Besok itu klien besar Proyek besar Potensial Iya pak Saya merenuh Jadi kamu harus ingat Besok itu kamu harus All out Stand out Dan out and out Ingat loh, kamu harus bisa memenangkan proyek ini loh. Untung hanya bisa menghidupi... Kantor, Pak. Iya, kantor kita itu selama satu tahun. Iya. Jadi mesti dapat. Iya, Pak. Saya bakal all out, stand out, dan out-out lainnya, Pak. Iya, Pak. Nah, Bella, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan bonus yang gede. Bisa jadi ampau buat pernikahan kamu nanti. Oh, gitu ya, Pak? Serius, Pak? Iya. Iya, Pak. Jadi saya sudah mempersiapkan proposalnya, saya sudah mengajukan ke Bapak, dan Bapak sudah menyetujuinya. Benar, Pak? Iya. Dan saya yakin banget, proposal yang saya buat, yang saya buat dengan teman-teman saya dan teman-teman tim saya... Iya, iya. Saya sudah baca kok, proposalnya memang bagus. Tapi yang penting ini penting, kamu harus bisa memenangkan proyek ini. Iya, Pak. Saya ngerti. Ya sudah. Oh, saya ini ada meeting juga buru-buru, ya. Kamu juga ngajak ngobrol dari tadi. Ayah... 陽... selamat menikmati Mas, orderan ke Monobuti kan? Mas? Iya, iya, iya mbak Mbak, mbak, mbak bela kan? Iya, benar Oh berarti benar ya? Iya, benar Oke, iya udah mas jangan lama-lama ya Soalnya saya buru-buru, oke? Siap, siap Oke, cepetan deh mas Mbak Mbak mau ke butiknya sama Mona ya? Iya Mau beli apaan mbak? Kayak lamaran Oh, buat siapa mbak? Nih, mas Mas itu petugas sensus Atau tukang ojek sih? Sepo banget ya? Ya mbak, mbak Saya kan cuma pengen ngobrol aja mbak Biar kita gak kaku gitu Oh iya mbak Kebaya lamarannya buat mbak Mas, iya mas Wah Kalau saya punya pacar kayak mbak Pasti saya buru-buru nikahin Hahaha Kayak mobilnya Tommy Hah? Tommy siapa mbak? Apaan sih lo? Enggak ngomong sama lo Terus ngomong sama siapa? Orang gila kali Somi Somi Turun Eh, mbak Mas Kejar, kejar, kejar Turun Ayo mas Kejar mobil yang di depan itu Mbak, tapi ini kan gak sesuai dengan orderan mbak Mas, udah gampang Nanti uangnya saya lebihin, oke? Eh, ini bukan soal uang mbak Mas Udah Nanti aja, sekarang kejar dulu aja Negonya masalah gampang, oke? Mas, ini tuh ngebut Apa, kenapa mbak? Ngebut, ngebut, ngebut Ya, gas Gas, iya ya Eh, apaan? Mas, pelan-pelan dong ngebutnya Loh, saya tadi bisa lo ngebut Iya, ngebutnya pelan-pelan Ngebut tapi pelan-pelan deh Aduh, gawat Kok gue bisa kegep sama Bella sih? Gue kan udah ambil router lain Kok bisa-bisanya masih kegep juga? Kalau ketangkap Bella nih, bisa bonyok Mas, masih mas Gak sampe lolos Iya, yang baju merah gak sampe lolos kok Serius? Iya Kamu kenapa, Tom? Kok jadi ngebut gitu nyetirnya? Emang tadi cewek di lampu merah itu siapa? Ini cewek stress Ngevense banget sama aku Hah? Sampai segitunya? Emang kamu kenal dia dimana? Dulu dia pernah sekantar sama aku Cuma dia tuh dipecat ya Gara-gara stressnya itulah Jangan kan di jalanan Bahkan aku lagi tidur aja di rumah Dia tuh bisa tiba-tiba ada depan rumah Stress lah pokoknya Ngeri Mendingan kamu jelasin deh ya ke dia Kalau kamu itu gak suka sama dia Udah Cuma masalahnya setelah aku tolak dia Dia tuh malah sewot Pokoknya ngeri deh Kok ada ya cewek se-strik itu? Ayo mas buruan mas Apaan sih mbak? Ini juga saya lagi ngebut mbak Ya udah jangan sampe lolos ya Iya mbak tenang aja ya Saya ini ngegas terus gak pake rem mbak Ini gas terus gas terus Masa yuk Iya ini gas terus mbak Ayo dong mas Mbak ini kita kayak Kirmu face and various ya mbak Kerem juga ya Apaan sih gak lucu tau Mas mendingan fokus aja Ayo iya mbak tenang aja mbak Ayo dong mas Ayo mas buruan Iya iya ini saya ngebut ini Mas 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 Ayo mas 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 yang bener dong Gimana sih Sakit ya mbak Mas, gimana sih? Sakit lah. Bagi gue sakit, badan gue sakit. Apalagi hati gue sakit banget. Wah, kalau yang terakhir saya nggak bisa bantu, Mbak. Lucu. Hahaha, lucu. Kok apa-apa? Terus gimana nih, Mbak? Ya, bantuin lah. Gimana sih? Aduh, masih gimana sih, Pak Tolong dong? Saya pikir Mbak bisa berdiri. Nggak bisa. Ah! Ust! Gue ngapain, coba. Mau dibawa kemana? Terus gimana, Lof? Dilepasin lagi. Sorry, Mbak. Kenapa dilepasin? Tadi katanya suruh lepasin. Tidak! Tidak! Gimana dong, Mbak? Ya udah gendong, gendong, gendong. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Tep, 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 tep. Sini, sini. Tep, 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 tep. Tep, 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 tep. Iya, gue bisa. Mbak, 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 mbak. Apa sih? Itu, Mbak. Itu, helm saya. Tep, tep, tep. Tep, tep. Tep, tep, tep. Tep, 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 tep. Eh, mbak, mbak! Mbak! Apalagi sih? Lo minta ganti rugi bayar klinik? Bukan itu, Mbak. Terus kenapa lo manggil-manggil gue? Ini Mbak, obatnya. Semoga lo kesembuh ya. Makasih. Bela? Kamu kenapa nih? Ini, Pak. Ini jatuh dari motor. Di situ nabrak gerobak. Kamu jatuh dari motor? Atau nabrak gerobak? Dua-duanya, Pak. Mbak! Mbak! Iya, Mas. Mau apa kamu nyari-nyari anak saya? Ini, Om. Saya belum dibayar. Berapa? Masih kelasnya aja, Om. Masih kelasnya aja. Hayat! Masih kelasnya. Masihnya! assen kelasnya... Sepuluh. gelatinnya dan kau makan kelasnya. Tempun wid ais. Tapi kita kan tempanan ini. Dimanapun ripas settling. Adakah akan lebih selesainya? B dei cambiik tang, Mas, orderan kamu rebuti kan? Maukah kau berjanji padaku tepikan hatimu untuk sehati ini kita jalani hidup ini bersama berdiri untuk lembaran ini Ihh, apaan sih? Pasin gue, jangan pegang-pegang kali Tolongin siapa kek? Kata lu? Jangan, 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 jangan pegang-pegang Tadi kan, jangan, jangan pegang, jangan pegang-pegang Tapi kan, jangan pegang-pegang Bela, aduh kenapa ini pakai video call segala? Gini pak, maaf banget. Hari ini saya nggak bisa ke kantor dulu, pak. Karena habis kecelakaan. Kecelakaan? Aduh, eh, eh, kepalanya. Saya ini kelihatannya gimana? Aduh, gimana ini saya mau ngelihat? Bela, kok bisa kecelakanya mendadak? Aduh, kecelakanya nggak bisa ditunda gitu. Besok atau lusa. Sekarang kan lagi mau presentasi. Saya juga maunya hari ini ke kantor, pak. Tapi ya gimana? Masih memar, masih bengkak banget. Jalan aja susah. Aduh, kamu tuh bikin saya pusing, Bela. Aduh, gimana ini? Kaliannya sudah nunggu presentasi. Atau minta digantiin aja ya, pak, sama Axel. Projek manajer tim A, gimana, pak? Emang bisa begitu? Bisa, pak. Jadi gini, saya udah siapkan rapih filenya di ruangan saya. Abis itu tinggal di copy deh, pak. Di laptop saya. Gitu, pak. Bela, kepala saya. Aduh, kepala saya lagi. Rambut saya ini nanti bakal rontol semua gara-gara kamu. Sudah. Ya, Axel, kamu ikut saya ke ruangan meeting. Saya, pak. Yang namanya Axel di sini, kamu. Atau ada yang lain. Kamu namanya Axel. Kamu Axel. Axel. Berarti saya kan Budi. Berarti hanya kamu, Axel. Coba lihat-lihat. Nah, iya, Axel. Ya sudah, ikut kita. Yang lain, kamu cari ke ruangannya Bela copy file tadi, ya. Oke? Yuk, jalan. Semuanya jalan, jalan, jalan. Hayo! Ayo! Gue sih pingin nyokin tuh cewek. Tapi ntar kalau gue diusir gimana dong? Siapa tuh orang? Kayaknya mau curigakan sekali. Hei. Apa yang kamu di sini? Gak ada yang pesan ojek. Ini, om. Kayaknya salah order ya, om. Kayaknya rumah sebelah. Ya, ini sih, om. Gimana ya asal presentasi? Aduh-duh. Ini gue dari tadi teleponin Axel, gak diangkat-angkat. Kemana sih tuh anak? Lagi ngurusin klien wali ya? Ya tapi gue penasaran gimana hasilnya. Deg-degan deh gue nih. Atau gue telepon Lisa aja deh. Halo Liz? Halo? Eh gimana-gimana hasil presentasinya? Dapet kan proyeknya? Dapet! Yes! Oke. Dapet amuk dari Pak Budi. Maksud lo? Ih pokoknya horor banget deh. Coba lo jelasin gimana kejadiannya. Ini ya asal lo tau. Semua klien gak ada yang happy satupun. Saya pada emosi, pada marah, pada komplain. Semua hasil presentasi kita tuh dikatain jelek. Tentu sudah. Saya akan mempertimbangkan konsep perusahaan kompetitel kalian saja. Konsep gak bermutu. Kalian hanya membuang waktu berharga saya saja. Tapi ini konsepnya sudah mau keluar. Ini ini sebentar lagi ya nih. Bagus konsepnya. Bagusnya sudah lihat kemarin loh. Bagus kan bagus? Pak Budi ini punya tes gak sih? Iya. Gue juga gak ngerti kenapa. Klien tuh bersifat keki. Terus Pak Budi masih marah-marah gak sekarang? Marah banget. Tadi aja Mas Excel disiramahin sampe 2 jam gitu. Kamu itu presentasi tadi tuh jelek banget. Kamu bagaimana sih? Bagaimana bisa dapet proyek kalau kamu tidak serius? Ya saya aja belum pernah baca bahan presentasinya Pak. Loh, tadi kan kamu baca. Sampai kamu presentasi kan kamu bisa baca itu di dinding itu tulisannya. Kalau sampai kita gagal tanpa proyek ini, ini semua salah kamu. Loh, kok jadi saya salah? Loh, salah siapa lagi? Salah saya. Tapi Pak, proyek ini dari awal yang megang itu bela. Saya aja baru baca tadi pagi tiba-tiba disuruh presentasi. Ya wajar dong kalau saya gak bisa. Harus bisa! Kamu ini kalau meleles seperti baca! Hah? Kok bisa jadi gini ya kejadiannya? Gue juga gak ngerti kenapa. Tadi juga Mas Excel jalannya keluar kakinya tuh kayak gementar. Gak tau gementar karena pegel atau sakit atau pusing atau gimana gak ngerti. Ya udah deh. Makasih ya Liz. Makasih ya, Pak. Loh, pokoknya kamu belum sembuh? Ewa udah mendingan kok pak, ya walaupun agak sedikit memat, terus jalannya agak bincang gitu pak, gak apa-apa. Yaudah, bapak anterin ya? Gak usah, gak usah pak. Oh, kamu dijemput sama Tommy, ya? Aduh, gue masih belum berani cerita ke bapak nih. Ntar aja deh ceritanya, kalau semua udah tenang. Bella, kok kamu ditanyain bengong gitu sih? Hah, nih, kalau bapak yang gak ngantet, terus Tommy gak jemput kamu, kamu mau naik apa? Ojek lagi? Aduh, gue jadi kayak ngetukang ojeknya blend yang bikin gue nyusruk nih. Iya pak, soalnya kalau misalnya naik taksi, berjam segini pasti macet. So, so, excel. Gue minta maaf ya sama lo. Minta maaf buat apaan? Kecuma, no. Iya, iya, gue ngerti, gue ngerti. Tapi tetep aja gue minta maaf sama lo soal kejadian kemarin. Gue gak tau kejadiannya bakal jadi kayak gitu. Kuping gue tuh udah panas banget tau gak, denger rocahan Pak Budi itu. Iya, gue udah denger kok. Gue tau. Nah, biar impas, mendingan lo gantiin gue berdiri disitu dan nan kelaparan selama dua jam. Baru lo boleh minta maaf sama gue. Eh, excel, excel. Eh, please, Matt. Gue minta maaf ya sama lo. Maafin gue ya. Barangnya. Lain kali tuh kalau ngurusin proyek masing-masing, gak usah loh jadi gue tambahin lo. Nah, kamu sudah bisa masuk kantor. Udah, Pak. Itu artinya, kamu sudah sembuh. Nah, berarti bisa ketemu saya di ruangan saya. Sekarang. Coba, sekarang itu giliran kamu menjelaskan kepada saya bagaimana sebuah proyek yang sudah tinggal. Wah, belum masuk kantor saya ini bisa terbang, hilang. Maaf banget, Pak. Tapi saya beneran kecelakaan. Loh, yang bilang kamu itu ketelakaannya bohong itu siapa? Yang saya tanyakan itu adalah bagaimana presentasinya kok bisa gagal. Eh, tapi slide yang dipresentasikan sudah benar kan, Pak? Oh, benar. Benar, bagus banget. Benar. Kamunya yang gak benar. Waktu presentasi tidak datang. Tidak hadir. Maaf, Pak. Sekali lagi. Saya salah. Tapi kalau sudah saya gini, siapa yang mau tangguk jawab? Pak, kira-kira presentasinya bisa di reschedule gak, Pak? Memangnya sepur bisa di reschedule. Tiket kali. Hah. Ini proyek, bela proyek. Saya mengerti, Pak. Kamu itu bikin saya mumet saja. Lama-lama kepala saya jadi makin botak gara-gara kamu. Gini saja. Kamu sama tim kamu, saya skor saja. Tidak boleh mimpin proyek ataupun menjadi proyek manager selama sebulan. Serius, Pak? Ya, serius. Pak, tapi kalau kayak gitu caranya, saya ada tapi dianggap gak ada dong, Pak? Nah, itu tuh kamu mulai mengerti. Jelaskan maksud saya, saya menganggap kamu tidak mampu. Pak, please, pak, please. Hukumannya jangan yang itu ya, Pak. Diganti aja ya, Pak. Nah, hukuman kau milih-milih. Kau enak dulu dulu. Sana, pergi. Semua ini gara-gara tukang koncik jentil itu tuh. Coba dihati-hati pas bawa motor. Kan gak gini jadinya. Si Tommy juga sih. Ngapain sih selingkuh depan mata gue? Emang nyebelin tuh, anak. Kalau gak dikasih proyek, yaudah. Dibilang makan gaji buta, yaudah. Terserah. Dan dapat uang mampu aja, yaudah. Gimana sekarang kalau kita makan dulu? Daripada ntar kita banyak pikir, mah malah jadi lapar. Yang ada kerja keras kita, jadi saya siap. Oke. Pokoknya untuk hari ini, bakal gue terakhir, oke? Beneran? Iya, gue beneran. Ya, sebagai permintaan, maaf gue juga. Soalnya gara-gara gue, keren jadi kenain bas, ya. Maaf ya. Ya, namanya musibas, siapa yang tau sih? Iya, bener, mbak. Sorry sekali lagi. Enggak, gak apa-apa. Aku mau ngomong sama kamu. Tapi aku gak mau ngomong sama kamu. Kau? Kau cek apa-apa? Denger ya? Bukan urus sama kamu. Tapi kita harus ngobrol, Bel. Gue gak mau. Apa? Kita berduin aja. Kalian mau duluan? Iya. Iya, iya. Iya, iya udah. Alkitab. Kamu mau siram aku? Air aku siap kok. Aku tau aku salah, dan aku sangat-sangat menyesala kesemua perbuatan aku bukan kamu. Dan aku bisa jelasin semuanya. Lo tu playboy. Lo udah ngancurin hidup gue, gara-gara lo gue kecelakaan, lo tau gak? Masuk gamut aja. Dan sekarang lo masih nanya, gue kecelakaan gara-gara lo. Hidup dan karir gue tuh kacau gara-gara lo, ngerti gak sih? Bella, aku bener-bener nyesel Bella, aku minta maaf sih. Suaranya kayak gak asing. Cowok playboy kayak lo, gak pantas buat dimaafin. Muka lo gak ada tampang nyesel lagi? Tau gak lo? Bella sayang, please maafin aku ya, aku minta maaf banget. Tadi lo bilang apa? Sayang? Dan lo masih bilang nih panggil gue sayang. Oh, pantasan dia kemarin heboh banget buat ngejar mobil itu. Cowoknya selingkuh, dia kecelakaan. Komplik deh apesnya. Samperin gak ya? Tapi ntar takutnya gue dibilang usil lagi. Aduh, maafkan hambamu ini ya Tuhan. Tapi hamba kayak pemaksimal nih. Tom, denger ya? Lo udah selingkuhin gue. Dan sekarang lo balik lagi ke gue buat ngemaaf. Hah? Lo bilang lo silas? Lo kira gue cakap apaan sih? Bella, Bella, Bella sayang. Aku udah jelasin semuanya, aku udah ngesel dan aku udah ngelaku semua kesalahan aku ke kamu. Dan aku janji aku tuh gak akan ngelaku semua kesalahan aku sama kamu. Janji? Gue gak percaya sama lo. Tom, kita putus. Bella, tapi bulan depan kita tuh akan tunangan. Dan itu artinya aku udah sangat serius sama kamu. Mau sehat? Lo masih mikirin tunangan? Gue pacaran sama lo aja udah gak mau. Apalagi tunangan sama lo. Gue gak nyangka lo bakal kibulin gue kayak gini. Bella, tapi kita tuh gak bisa putus gitu aja dong. Kata siapa? Lo gak dengar tadi gue bilang apa? Kita putus. Bella, tapi aku gak mau putus diri kamu. Tapi gue gak mau tunangan sama lo. Bella, Bella. Bella. Udah bisa ngamuk sama cowoknya. Udah bisa kerja. Berarti tuh cewek udah baik-baik aja. Bella, Bella, Bella. Aku masih sayang sama kamu Bella. Bella, Bella. Tommy apaan sih? Juju tau gak sih dengernya? Tommy. Mas, gak usah ikut campur urusan saya sama pacar saya ya. Pacar? Mantan maksud lo. Mas. Mas dan kasarnya perpon. Banyak aja bilang kalau masnya itu mantannya. Mas, mendingan diem ya. Lu tuh cuma tukang ojek dan gak usah ikut campur urusan gue. Heo Bella. Sama ikut aku. Oke. Kalau lu berani macem-macem disini. Gue bakal teriak ya sat. Sat. Oke. Oke Bella. Aku pergi. Mungkin kamu lagi emosi Bella. Tapi kamu inget baik-baik aku gak akan berhenti. Sampai kamu bisa balik lagi sama aku. Sat. Oke. Iya iya gue pergi. Sat. Sat. Sakit ya? Pegang lagi gak apa-apa? Ahah. Nanti. Tadi. Keren. Tadi. Badan dan kan. Tadi. Keren. Tadi. Tadi. Mbak kalau mau nangis Nangisin aja mbak Jadi tahan-tahan Terus kalau mbak butuh tong sampah buat diomelin Saya siap kok jadi tong sampahnya Ya gue kesel banget lah Lo bayangin ya Bulan depan dia bilang dia mau ngelamar gue Taunya dia selingkuh Udah gitu pake kegap lagi sama gue Habis itu dia bilang Dia minta maaf Dia bilang dia hilaf Sakit gak sih digituin? Ya bagus mbak Terlalu banyak ketahuan sekarang kan Daripada ntar pas udah nikah Ya Tommy tetep aja Gue kecewa banget sama Tommy Gue juga masalah sama diri gue sendiri Kenapa sih gue bisa gitu dibegoin sama dia Boleh darat Ya udah mbak Sekarang gini Ambil hikmahnya aja Berarti Tommy itu bukan laki-laki yang tepat buat mbak Mbak Hidup itu cuma sekali loh mbak Jangan lupa bahagia Kenapa ya gue jadi curhat sama lo Udah kata lagi Udah bergila Lu gak mau blanterin Ntar Gak mau Ntar nabrak lagi Sakit lagi Tidak 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 Kami sama nami Bisa waktu Selalu bersyukur Mana nih Masa jam segini Gak dapat orderan lagi Tidak 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 Halo Halo Selamat siang Saya bicara dengan Bapak Radi Suryatama Iya saya sendiri Baik pak Saya kesana Baik sampai ketemu disini ya Belah udah pulang Belah Bel Bel Oke kalian lanjutin deh Kalau permisi dulu ke dalamnya Belah Belah Kita harus ngomong sekarang Gak ada lagi yang harus diomongin Kita udah selesai Tadi siang gue udah putusin lo Oh atau kebalik ya Lo yang memputusin gue dengan cara hina Selingkuh Selingkuh Bela Jis aku gak mau putus dari kamu Bel Dan kita gak bisa putus dengan cara yang kayak gini Tomi Lo ngerti bahasa manusia gak? Ngerti bahasa Indonesia kan? Bela Aku udah bela-bela datengin kamu Dan aku berharap kamu ribah keputusan kamu Pergi dari sini sekarang Tomi pergi dari sini sekarang Bela please dengerin aku dulu Kamu pikirin baik-baik dulu Bela Ada papa dan mama aku yang sayang banget sama kamu Dan papa kamu pun sudah setuju tentang hubungan kita Iya Kenapa lo gak mikir gitu pas mau selingkuh? Bela aku selingkuh pun karena ada andil kamu Kamu terlalu sibuk dengan kegiatannya kamu tentang kerjaan kamu Tentang mimpi-mimpi kamu sampai-sampai kamu lupa Dan kamu biarin aku sendiri Lo stres ya Lo yang salah Taduh menyelahin gue Pergi dari rumah gue sekarang Sebelum gue bilang ke bokap gue Tentang kejelekan lo sebenarnya Mau lo Pak Oke, oke Aku pulang Dan aku gak akan berhenti sampai disini aja Sampai kita bisa balik tangan Bel Iya mbak Biasanya kalau orang mau menikah itu Apalagi udah mendekati hari H Pasti banyak masalah Saran bapak sih Kamu jangan terbawa emosi ya Tommy itu anak yang baik Jangan sampai kamu ngelepasin dia Pak Bela udah putus sama Tommy Dia ngelenggungin Bela Apa? Tommy selingkuh Kamu kata siapa? Pak Bela liat sendiri dengan mata kepala Bela Tuh anak Bener-bener keterlaluan Dia udah bohongin bapak tuh Katanya kamu marah Sama dia gara-gara Dia gak mau nganterin kamu Fiting kebaya Ini kaki Bela luka Gara-gara Bela ngejar dia sama selingkuhannya Udah banget perewatan tuh anak Dia bapak botakin pakai gunting rumput sekalian Gak harus tau rasa Yaudah lah pak Gak usah nambahin masalah Bela ya Sekarang Bela mau lupain Tommy Ya Bela harap Apa harganya keputusan Bela Kamu sekarang udah besar Bela Sudah tau apa yang terbaik buat kamu Bapak akan selalu mengikuti Apapun keputusan kamu Ya Terima kasih abang Uthah Uthah Pesan, 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 si megang gue. Sakitlah. Lu ngapain sih ke kantor gue pagi-pagi gini? Bisa ngantar penumpang, hah? Lu tuh gak sempat ya? Harusnya lu ngomong di depan, di luar. Bukan masuk ke dalam sini. Eh, pagi-pagi pagi. Pagi, Pak. Bagus. Bella sama Rahid ketemu di sana. Maaf, Bapak kenal sama... Dia kenal. Radit ini orang yang menggantikan posisinya Susi. Asisten kamu yang kemarin resign itu. Jadi, dia asisten saya? Iya, iya, iya. Pengganti Susi. Apa ibu? Apaan sih lo manggil-manggil gue ibu? Kurasa banyak? Au! Jutek lu mulai ke aham. Ya Tuhan, kuatkanlah hambamu ini untuk menghadapi makhluk yang manis tapi jutek itu. Aku mau disetapi cuti. Ngapain lu ruangan gue? Saya mau bantu-bantu ibu. Jangan panggil gue ibu. Nah, terus kalau gitu saya manggilnya apa dong? Masa kakak? Apa manggil... Yayang? Eh, perani banget sih lo jadi orang. Gak sopan, mbak. Iya, maaf-maaf. Kalau gitu saya manggilnya mbak aja deh. Saya udah bikin peti khusus buat mbak. Namanya Kopi Anti Galau. Selamat dimikmati. Jadi, job ini pilingnya besar. Maka dari itu, saya mau tim Excel sama tim Bella jadi satu. Maaf pak, bukannya tim saya sedang di scores ya. Dan hanya dapat satu proyek kecil saja. Untuk proyek ini saya butuh kamu Bella. Tapi, kenapa gak salah satu dari tim kita aja pak? Mungkin tim saya atau tim Bella? Kliennya ini bawel. Seperti kamu. Banyak maunya. Nah, Bella dan timnya pernah berhasil menaklukkan mereka. Karena Bella sedang di scores, karena itu kamu yang jadi proyek managernya. Paham? Semangat. Baik pak. Baik pak. Baik pak. Eh, Excel. Matin. Gue janji gue bakal kerja all out. And sorry buat masalah kemarin. Halo? Iya. Kamu di sana? Oh ya udah, oke. Awas sana ya. Bye. Sorry bang. Gue cabut duanya. Oke, gue tunggu instruksi lo ya. Oke. Ijong, lo ikut gue riset pasar untuk susu bonlen ya? Kok saya mbak? Kan biasa kalo ngeriset pasar itu sama mbak Susi. Tapi kan Susi udah gak ada di kantor ini. Kan mbak Susi digantiin Radit. Semestinya mbak kalo mau riset pasar sama Radit. Gue gak mungkin dong riset pasar sama anak baru. Saya siap kok mbak. Justru kalo saya terjun langsung ke lapangan, usia bisa belajar lebih cepet mbak. Nah, bener tuh mbak. Kalo Radit belajarnya lebih cepet kan kita juga yang untung. Kalo soal konsep mah biar saya sama Vita yang ngerjain di sini. Soalnya selain proyek kita, kita juga punya proyek yang barengan sama mas Excel. Oh, gitu ya. Sampai jumpa. 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 banget sama ya. Udah biasa ngadepin lansi ya. Saya ini dari kecil dibesarin sama nenek saya. Nah ibu saya itu katanya TKW. Tapi dari kecil saya udah gak pernah dengar labarnya. Tidak nanti jadi pasangan hati. Satu untuk merasakan cinta. Udah, udah, udah. Goring semua tau gak idenya? Biasanya di kalian. Oke. Coba ada ide lain. Mungkin? Aku berpaling mencari cinta yang lain. Hanya kamu tuh yang ada di hati ini. Jangan lagi saja kita berdua. Boleh juga gak nombor ini? Bel, gue belum tunggu sendiri. Gue pikir dia cuma tukang ojek doang. Ternyata otaknya tercer juga. Jadi begitu laksatnya. Dengan rambut yang sehat dan kuat, kita akan berkilau dimana saja. Ini sebuah konsep yang sangat luar biasa sekali. Pak Tewo, kalau Pak Tewo happy ya, saya cukup turut gempira. Kami juga sudah selainnya sabar untuk menanggikan hasilnya. Kalau begitu, selamat eksekusi. Mari. Radit, thanks ya. Konsep lu emang unik. Bro, last one. Satu untuk merasakan cinta yang lain. Eh, eh, Radit. Entar lu jangan kemana-mana dulu ya. Soalnya gue mau traktir lu. Karena lu udah ngelamat tim-tim kita. Iya, Pak. Oke? Iya, Pak. Di luar biasa. Iya, Pak. Iya, Sof. Ngajak makan bareng buat meraiyai pengerasalan tadi. Yes. Akhirnya, Dia ngakuin hasil kerja gue. Oke. See you. Hadirmu luluhkan hati Saat ku merasa sendiri Lu ya, Mel? Udah cantik, pinter Dan lu tuh punya taste yang bagus Masa sih? Bisa aja deh, lo Gue serius Gue tuh dari awal udah merhatiin lu sebelum ngantor Itu cowok lo? Mantan Belum bisa move on dari dia? Sebenernya bulan depan gue lamaran Tapi karena dia selingkuh Dia gitu Bella Lo tuh layak dapetin yang lebih daripada dia Jadi lo lebih baik rupain dia Karena dia udah gak pantas buat lo Oh iya Lo lagi gak buru-buru kan? Gue mau minta temenin ke atas Karena ada yang mau beli Entah kau dimanamu Yang dulu aku Tanpa dirimu Bella Bella Gue mau minta tolong sama lo nanti Tolong lo pilihin Perhiasan yang paling bagus lu Lu Si Axel lo royal amat Si Axel lo royal amat Biasanya sih kalo cewek Yang lebih suka model yang simpul Gua duluan ya. Maaf, ada janji. Hai, Dit! Udah yuk, mending nantriin gue pulang. Ya, aku mau nantriin Mbak Bella, Cap. Hah? Mbak Bella? Mbak Bella kan tadi udah pergi sama Mas Axel. Katanya mau makan malam bareng. Udah, gausah ditungguin. Udah jam segini tau. Ga bakalan balik mereka. Yaudah deh, Cap. Aku nantriin kamu aja. Yaudah, kalau gitu tunggu di sini ya. Aku mau ambil barang-barang dulu. Oke? Tunggu di sini. Mas, bisa agak cepet ga jalannya? Soalnya saya lagi buru-buru, Mas. Oke, 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 Mbak. Oke, Pak. Iya. Nunggut aja ya. Oke. Aduh, mana lo bet lagi. Kasian banget. Radit pasti nungguin gue. Nunggut aja ya, Mas. Tunggu. 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 Kacau. Benar-benar ya. Gue udah capek-capek kesini, udah jauh-jauh kesini, buru-buru. Malah jalan gitu aja sama Ica. Ini, ini fix banget ini mah. Cowok dimana-mana sama aja ya. Tapi, kenapa juga gue harus seot? Jalan-jalan gue jelas sama dia. Gue naksir gitu. Enggak, enggak, enggak mungkin. Enggak mungkin oke Bella, enggak mungkin banget. Secara lo makan bos ya. Enggak mungkin lah. Tapi ya, enggak apa-apa juga sih. Yang lagian ya, ini kenapa belum di fotokopi nih? Harusnya lo udah tau dong kalau misalkan konsep udah oke, fotokopi 10. Niat kerja gak sih? Ini orang kenapa ya? Kok jadi sensi gini? Bukannya gue yang harusnya marah? Bengong lagi, bengong lagi. Gue tanya sekali lagi sama lo. Lo niat kerja apa enggak? Gue minta kerjain itu sekarang dan pergi dari ruangan gue. Gue gak mau diganggu. Ngerti lo. Mbak, Mbak Bella ini kenapa sih? Dari tadi marah-marah terus. Saya udah ngerjain semua yang Mbak minta lo. Tapi... Lo pikir aja sendiri. Lo kenapa sih Dit? Gue bingung ya sama Mbak Bella. Mbak Bella itu orangnya kadang baik banget. Tapi kadang juga jutik banget. Perasaan apa yang gue lakuin selalu salah aja di matanya. Dicariin di meja gak ada. Akhirnya di sini ya. Kopi gue abis nih. Yaudah, sini saya buatin Mbak. Tapi ini masih jam kerjaan. Gini aja Mbak, biar saya buatin lagi kopinya ya. Gak usah, gak usah, udah gak pengen. Pokoknya mulai sekarang gue minta lo antar jemput gue pulang pergi. Setiap hari. Kenapa? Gak mau? Ingat ya. Lo udah bikin kaki gue pincang. Harus setang jawab. Ngerti? Siap Mbak, dengan senang hati. Maksud saya... Iya, saya akan bertanggung jawab. Oke. Kayaknya kemarin Mbak Bella udah baik-baik aja deh. Kenapa sekarang tiba-tiba jalannya jadi pincang lagi? Caper banget sih. Pertanyaan pertama Dan pernah rela Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Dan pernah rela Pertanyaan pertama Dan pernah rela Mbak Bella Jadi fix ya Pak. Nanti malam saya mau membuat reservasi untuk sekulah orang. Dan jangan lupa di setnya yang romantis lilin dan bunganya. Karena malam hari ini saya mau melamar pacar saya. Siap, masanya. Oke, kalau begitu sampai jumpa nanti malam. Oke, oke. Jadi cewek yang diceritain sama bela selingkuh sama pacar itu kamu? Pertanyaan aku mau melamar kamu malam ini. Tapi kayaknya lebih baik kalau kita putus. Gara-gara lo, gue jadi diputusin. Ngapain sih lo pake ngajak gue makan di sini segala? Lo liat kan? Itu tadi tuh cincin berlian. Yang harusnya jadi milik gue malam ini. Oh, jadi selama ini lo punya pacar, iya? Iya, bukannya lo juga. Jangan lo pikir gue gak tau kalau lo di belakang gue itu telepon-teleponan sama pacar lo itu kan? Setidaknya kita berdua satu sama. Karena gue juga putus sama caya gue gara-gara lo. Oh, oke Sel. Baik-baik ya. Jangan kelamaan patah hati gak baik. Oke? Yuk, bye. Oh. Jadi selingkuhannya Tommy itu pacarnya Axel. Kan gue biasa aja ya. Bodo amat lah bukan urusan gue. Pokoknya sekarang gue harus fokus kekerjaan. Gue harus balik jadi Bella yang idenya cemerlang. Yang selalu menang picing. Gue yakin gue bisa. Sekarang kan gue penyerah Adin. Dia kan bisa diandel deh. Kau jadi senyum-senyum sendiri gitu sih ingat Radin. Kau jadi senyum-senyum sendiri gitu sih. Inget Radin? Kok gue jadi senyum-senyum sendiri gitu sih? Inget Radin? Pernah aku mencoba Merasakan semuanya Hingga ku tak berdaya Menghadapi semua Dan kini ku sadari Semua yang datang kepadaku Tak bisa menggantikan dirimu Semua yang telah ku rasakan Tak ada yang sama denganmu Bela Darangan dia baik dan perhatian sama gue Ini beneran apa perasaan gue aja ya? Tuh, kalo lagi baik Jadi pingin nembak Kok gue jadi ngayal kayak gitu? Mana mau bilang sama gue Dia kan bos gue Nah gue apa? Cuman asistennya Udah gitu, asisten kontrak lagi Hehehe Ya Kau mulut pula lagi gue Tidak ada keren-keren Semua yang telah ku rasakan Tidak ada yang sama Ya enak kayak ngayal gratis Kau gue nyaman banget ya sama Radit Dia balik ke gue Karena gue bossnya Atau kenapa ya Semua yang datang kepadaku Gere gak sih gue? Kalo mikir dia suka sama gue Gere Semua yang telah ku rasakan Oh iya Bel Ini Aduh Oh biar sih Mbak Ini Dokumen ruset pemasangan buat picing peremen Gapapa Gila-gila aja Eh enak dong Gila-gila-gila Gila-gila 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 Gila-gila-gila Gila-gila Gila-gila Ya udah kalo ada yang enak Saya keluar dulu Oke Gila-gila 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 Pak saya promisi Terima kasih ya Iyih Sama-sama So? Ehm.. Bel Gue mau minta maaf sama lo soal Kemarin yang Gue telpon lo karena Tommy sama Cindy Oh Kalo lo yang minta maaf sih? Kan mereka yang seling gue Ya gak apa-apa Gue cuma mau nanya kalo Lo gak apa-apa kan? Sel Gue pick-back aja kok Lagian gue juga udah move on Nih Gue udah bisa konser kerja lagi Berarti gue udah gak galal Ya kan? Gue punya perensi Kalo misalkan ada cowok yang ngaduain kita Selinggu Tinggalin aja Ngapain juga harus dipertani Ya kan? Hehehe Hehehe Eh Gue sambil baca dokumen ya Gapapa ya? Iya gak apa-apa Oke juga nih cewek Udah cakep Pinter Tangguh lagi Mungkin gue harus mengalihkan perhatian gue ke dia Sini gak ada apa-apaannya dibandingin dia Kepulang bareng yuk Iya Sorry gue gak bisa Gue udah ada teman buat balik bareng Siapa? Dulu Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Ya ampuun Gimana sih ya bos, saingan sama karyawan kontrak kayak gitu Tapi emang gak pantis juga sih diliatnya Masa asisten sama bos PDKT sih Gatau dia tuh serius atau emang bener-bener cuma buat pekerjaan doang Kayaknya kita harus ngelamatin Mbak Bella deh bos Gila sih ya Kalo sampe dia ngedeketin cuma karena posisi Kita bener-bener harus pisahin mereka berdua Dan kamu harus bantu saya Ya bos, bisa diatur Yes, kemakan dia Pokoknya yang penting radit lepas dari Bella Dan gue bisa deketin dia Kamu curi konsep pekerjaan yang lagi dilakuin sama radit Hah? Tiem Kamu ngeliatin ntar Yuri Tapi radit kan gak salah dong Kamu mau radit sama Bella putus kan Kamu suka kan sama radit Kamu pasti cempuru sama Bella Ikutin apa kata saya Maaf pak Tapi konsep ini sama persis dengan presentasi yang pernah saya terima Dan dengan berat hati saya memutuskan untuk mendisqualifikasi kalian semua Karena kalian telah mentah-mentah menjiplak ide PH lain Permisi pak Bela Bagaimana ini? Radit, nih Kenapa bisa kayak gini? Sumpah mbak, saya gak tau kenapa Kenapa konsep mereka bisa sama-sama kayak saya Mbak kan liat sendiri saya ngerjain ini semua Kalau ini konsep yang emang kamu buat Kenapa bisa sama kayak PH lain Dan mereka bisa presentasi duluan Atau jangan-jangan Kamu mata-matahin PH itu Sumpah, enggak mas Mbak Mbak Saya bener-bener gak ngerti mbak Kenapa konsep saya ada di mereka mbak Bener-bener mbak Sumpah mbak Terus kenapa bisa kayak gini? Ii mana saya tau mbak Sumpah saya gak ngerti mbak Saya terpaksa memutus kontrak kerja kamu Radit Dan gara-gara kamu presentasi kita digagal Dan Kamu telah mencoreng nama baik PH kita Mbak Oke lah Karena dia ini anggota tim kamu Kamu pergi ke HRJ dan bereskan Itu seluat kontrak dia Pususkan Sekarang juga Terima kasih telah menonton Kasih dirimu apa yang kau fikirkan Kulihat dirimu Ternyata Jadi om Saya datang kesini karena saya mau minta restu dari om Saya serius sama Bella Respon Bella gimana ke tangan? Karena setau saya selama ini setelah putus dari Tommy Bella tuh gak pernah bicara-bicara tentang cowok lain Padahal perjuangan saya ngejar Bella tuh bener-bener berat banget Karena Bella cuekin saya gara-gara Radit itu Radit Radit siapa? Radit itu karyawan kontrak di kantor kami Dia dipecat beberapa hari lalu karena dia ada kasus Dan saya juga baru tau Ternyata sebelum dia kerja di kantor kita Dia itu sebelumnya tukang ojek Tapi ya sekarang dia balik lagi ke profesinya Karena dia udah dipecat Masa sih? Bella nolak kamu Terus kejar-kejar tukang ojek Nah itu dia om Saya juga heran Apa yang Bella liat dari Radit itu Kamu ada alamatnya Radit gak? Sama nomor tumpun Ada-ada om Niem 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 Bapak bisa masuk dulu gak? Karena harus ada masalah yang Bella selesai ini Sama dua orang aneh ini Belah sayang Aku tau aku salah Aku sangat menyesal atas semua perbuatan aku sama kamu Dan aku janji aku gak akan pernah ngulangin pesanan aku sama kamu dulu Please Aku mohon banget sama kamu Kita balikin ya Bella Selingkuh itu namanya nyari penyakit Buat apa kamu balikin sama mantan kamu yang udah selingkuhin kamu? Eh Lu ngapain sih ku campur urusan gua sama Bella ya? Mending lu pulang lah disana Seharusnya tuh lu malu ngajakin dia balikin tau gak? Eh lu ngapain ribut-ribut disini lu Eh stop 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 Excel Tommy Kalian berdua bikin gua tampak pusing tau gak sih? Tommy denger ya? Awas ya Awas ya Kalo lu berani-beraninya kesini lagi Gua bakal panggil polisi Gua bakal panggil polisi Ngerti lu? Aku Dan lu Excel Gua masih baik, gua masih bagus ya nganggep lu sebagai temen Walaupun di stop gua lagi ada masalah Lo buang badan gitu aja Sekarang gua minta sama kalian Tolong pergi dari rumah gua Sebelum gua trackin maling Biar stop pang komplek pada gebukin kalian Mau? Mau? Mau! Mau yang selamat menikmati jadi ini kosannya tukang ojek itu saya gak habis pikir masa iya bela nolak manajer di kantornya dan malah ngejar-ngejar tukang ojek ini misi pak kamu Radit iya pak saya Radit saya minta mulai sekarang kamu jangan dekati anak saya lagi bela karena kamu gak pantas jalan dekat dia ya bela lebih pantas dengan excel karena hidup dia sudah mapan dan akan sukses nantinya mengerti bagus kalau kamu mengerti maksud saya jangan rusak namasan depan anak saya pak saya minta tolong sekali ke bapak tolong panyol Radit ke kantor ini lagi ya pak walaupun saya tidak punya bukti Radit tidak bersalah tapi saya yakin banget pak Radit tidak bersalah saya sudah cukup kenal dengan Radit pak ya pak ya maafkan saya bela saya tidak bisa membantu kamu karena sesuai dengan peraturan perusahaan perusahaan tidak akan memanggil kembali karyawan yang sudah diputus kontrak kerjanya yang disebabkan adanya kasus tapi Radit kan sudah lah bela lebih baik kamu fokus pada pekerjaan kamu saja ya ya disi pak ya masuknya provosalnya sudah ditunggu pak budi mak oh oke ini sudah selesai kok sebentar ya ya aduh gue lupa gue lupa bawa flash disk bawa gak? setanak saja saya ada nih kebetulan bawa ini gue menjem dulu ya oke mbak ini file iklan yang ada di Radit kok bisa ada di kamu ya? padahal cuma dia doang yang tau aduh mati gue gue lupa hapus file itu dari flash disk gue cak gue nunggu penjelasan dari lo lho kenapa file iklan ini bisa ada di lo sedangkan lo gak steam sama gue hmm? jawab cak iya ya mbak ya iya iya mbak saya ambil file itu dari Radit karena disuruh sama mas Excel mbak apa? Oh alah, saya gak nyangka loh kalau sampean itu bisa main sekotor itu loh Excel. Jawab. Saya gak suka sama Radit. Kamu suka gak suka sama Radit itu urusan pribadi kamu. Peresin sama Radit sendiri. Jangan bawa-bawa kantor. Kamu tau gak gara-gara ulah kamu itu kantor rugi besar. Iya pak saya minta maaf pak. Saya juga minta maaf pak. Oh enak aja. Ya kamu saya pecah, putus hubungan kerja. Pak, tapi kan saya cuma ikut minta maaf pak. Terus kalau Excel sama kamu nyumbung jurang, kamu ikut nyumbung jurang gitu. Kamu itu bikin kepala saya makin mumet. Excel, kamu saya kasih SP2. Dan kamu saya turunkan jabatannya dari project manager ke karyawan biasa. Pak, tapi jangan, tapi apa? Mau saya pecat kaya jah. Sudah, keluar. Sasan, terus kemana sekarang? Masih pusing, kira-kira sempet lah kira-kira sempet. Keluar! Iya pak! Pela, tolong Pak Gio Bimo ke sini. Temu saya sekarang juga. Baik pak. Oke lah. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Saya juga gak diangkat pak teleponnya. Saya juga gak diangkat pak teleponnya. Baik. 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 Semuanya tinggal, sayang. Gimana ya? Gue harus ganti nama di akun gue. Bukan dia lagi. Cerita yang pernah ada. Coba lagi deh. Coba lagi deh. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua. Radit. Kalau lo pergi dari sini, gue bakalan laporin ke ngacir Jack. Dan lo bakal disuspend. Mau? Oke, mau lo apa? Duduk dulu aja sebentar. Gue mau lo balik lagi ke kantor. Gue atas nama pak Budi, minta maaf. Karena udah nuduh lo yang macem-macem. Tenang aja. Gak ada yang perlu di maafin kok. Tapi sorry, gue gak bakal bisa balik lagi ke kantor itu. Gue udah move on. Dan gue juga udah move on dari lo. Gue gak mau lo move on dari gue. Gue mau. Lo jadi pacar gue. Aku juga maunya begitu. Tapi aku udah janji sama bapak kamu. Untuk jauhin kamu, Bella. Sorry, gue gak bisa. Radit. Radit. Berarti di hatimu, aku lama tanpa cintamu. Tuhan pun tahu, ku mencintaimu. Sungguh aku pasang. Bapak udah siapin nih? Bapak udah siapin nih? Bapak udah siapin nih. Bapak udah siapin nih. Apa sih bagusnya tuh anak? Padahal bapak udah bilang sama dia, jangan sekali-sekali deketin kamu lagi. Sekarang malah bikin nangis. Jadi bapak pernah datengin Radit? Jadi itu alasan Radit kenapa Radit nolak Bella? Iya. Pak, nyalain Bella ya. Radit walaupun tukang OJ. Dia baik, Pak. Gak kayak Axel. Yang ngehalalkan segala cara demi apa yang dia pengen. Dan gak kayak Tommy. Radit sayang sama Bella, Pak. Dia tulus, Pak. Bep, Bapak minta maaf ya, sepertinya Bapak salah menilai Radit. Pak, walaupun Radit gak semapan Axel sama Tommy. Tapi Bella happy sama dia. Bella nyaman banget sama Radit. Radit baik, Pak. Iya, 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 iya. Bapak aku ya Bapak yang salah. Bapak tuh sayang banget sama kamu. Bapak akan melakukan apapun untuk melindungi kamu, Bella. Kamu misalkan Bapak sayang sama Bella. Tolong Bapak terima apapun keputusan Bella untuk memilih pendamping hidupan. Halo, kamu yang datang kesini atau saya yang kesana? Semoga pasti sih? Bapak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kamu? Kenapa ini sih? Bapak yang suruh dia datang. Bapak minta adik-adik ke sini karena Bapak mau minta maaf sama dia. Tenang aja, Om. Nggak ada yang perlu di maafin dan nggak ada yang perlu... Udah, kamu diam dulu. Nanti kamu nyesel kalau nggak dengar penjelasan saya. Eh? Saya cuma mau bilang, saya izinkan kamu dekat dengan anak saya. Udah lah. Apa? Mau nggak? Iya, mau, Om. Iya, Pak. Papa tuh sayang sekali sama kamu. Dan Papa juga ngerti kok. Kamu tahu apa yang menjadi pilihan terbaik buat kamu. Ya? Terima kasih, Pak. Tidak, 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 Tidak. Mau ngapain kamu? Belum urimnya? Iya, Pak. Bapak. Saat ini hari yang terbaik. Bahagialah. Bila yang aku jadi pasang. Bunganya semeringat Bunganya semeringat Oke 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 Bunga terimba Sorry Tidak bilang Terima kasih